Halo Senang kayak kalau ketemu orang sama-sama ngerokok gitu Ini yang bikin mindur ini Tingginya Tingginya Kenalin ini, Jet Li Banyak ini Jet Li Banyak ini Jet Li Itu deh Iman, kok rambutnya udah rambut kuning Kemudian kuning, kok kalah makanya pulang Bicara rambut kan Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Trisno Setiawan Dan ini adik saya Bambang Wari Bambang Wari Darmakadar Hari ini kita ada di salah satu perumahan di Duta Garden Antara Cengkareng sama Tangerang Tapi tepatnya ikut Tangerang lah Nah disini Kita akan survei lahannya ya Karena perkiraan nanti bulan Dalam bulan Januari Kita baru mulai mengerjakan Karena sementara Tim yang lainnya masih ada di PSD ya Di Tanggerang juga Nanti setelah dari sana kita pindah ke sini Untuk mengerjakan kolam ikan Arwana Megateng Jadi kita membuat megateng di dalam sana Dan Apa ya Kolamnya bisa jalan dulu Walaupun rumahnya belum selesai Ayo sekarang kita masuk ke dalam Di meteranin di mana Ini Oh nggak apa-apa Pak Kena sorot nggak apa-apa Sedikit nggak apa-apa Ini owner Om Aldo Ini rumahnya Sudah 60% Selesai Nah ini teman-teman ya Jadi Ini Om Aldo ini Sebenarnya Suka ikan koi juga Akan tetapi Beliau itu sering Keluar negeri ya Jadi untuk kolam koi Di sebelah sana mungkin Menyusul Tapi Entah kapan kita belum tahu ya Tadi kita sudah diskusi Karena Rata-rata yang Pak Aldo tahu itu kan Kalau kolam koi kan Ribet Nah Terus kita jawab Tergantung Kontraktornya Jadi Ini teman-teman Nanti rencananya ini disini Mungkin ini Ruang keluarga ya Ruang makan Oh ruang makan ya Nah ini ruang makan Terus yang sini Kita bikin megateng sini Ketinggiannya Ketinggiannya Lalu Kedepannya sini Ini 150 Panjang kesananya 260 Benar ya Jadi kacanya Jadi kacanya nanti Ketemunya 120 Kali 2 meter 20 Kacanya Ini untuk kolamnya aja ya Nanti tingginya Rata ini Nanti Chambernya Kita buat Di sebelah sini Nanti kita Enak ini Ini Tempatnya tinggi ya Jadi kita nanti Kurasnya Sama kayak Pekerjaan kita Di Citraland Kolam Marwana ya Itu Cucinya Pakai stop Kran semua Jadi mantep banget Nanti Chambernya kita Hanya 35 40% lah Dari Luas kolam Kalau tadi Hitungannya 1 meter Setengah Kali 2 meter Kita buat 4 chamber Dan Om Aldo Itu minta Sistemnya Gravitasi Minta Sistem Gravitasi Jadi Ini loh Teman-teman Nanti Chambernya itu Lebih tinggi Lebih tinggi Dari Kolam Sedikit Karena Kolam Arwana Kita kan Juga Diskusi Sama Owner ya Jadi Owner itu Banyak Memberi Masukan Jadi Pompanya Juga Tidak Terlalu Besar Yang kedua Kenapa Kita Pakai Sistem Apa Ke kolamnya Gravitasi Itu Alasan Dari Om Aldo Suatu Hari Jika Pengobatan Ikan Kan Air Dikuras 50% 50% Supaya Sirkulasi Tetap Jalan Itu Bagaimana Ya Sistemnya Harus Chamber Lebih Tinggi Dari Kolam Dan Suatu Saat Seandainya Om Aldo Di luar Negeri Lama Kalau Airnya Tekor Itu Sirkulasi Tetap Jalan Menurut Om Aldo Tapi Kita kan Juga Sudah Berkali-kali Menjelaskan Kelebihan Chamber Lebih Tinggi Dari Kolam Itu Bagaimana Tapi Semua Semua Yang terjadi Ya Itu kan Ada plus Ada minus Jadi Kita mau pakai Yang terbaik Buat kita Bagaimana Kan gitu Teman-teman Gak adalah Yang sempurna Di dunia Gak ada Oke Saya rasa Cukup ya Sekilas Review Ini ya Review Apa Survei Review Survei Jadi Kita Ada di Perumahan Duta Garden Tanggerang Tepatnya Dekat banget Sama Soekarno Hatta Tapi Sudah ikut Tanggerang Kita Buta Soal Wilayah Oke Teman-teman Sampai Jumpa Kembali Di video-video Trisno Koi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Terima kasih telah menonton!